Intro Hai semua selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan membahas satu saham yang labanya naik 5 kali lipat Tapi PBV hanya 0,4 kali Mereka ini rutin membagi dividen setiap tahun Saham apakah itu? Tapi seperti biasa semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi Ingat kerugian kamu tangguh sendiri ya Intro Saat ini kita akan membahas saham Tugu atau Tugu Insurance Sekilas teman-teman bisa lihat disini bahwa perusahaan punya 3 fokus utama Yang pertama adalah optimalisasi bisnis korporasi dan komersial Yang kedua mengembangkan bisnis retail Dan yang ketiga memperkuat bisnis reasuransi Nah jika kita membedah total pendapatan perusahaan dalam beberapa tahun terakhir Tugu ini sebenarnya bukan hanya perusahaan asuransi Tapi ada pendapatan lain dari jasa sewa dan survei Dengan total pendapatan yang setara dengan pendapatan underwriting Bisa teman-teman lihat disini untuk struktur pendapatannya Untuk data sampai dengan September 2022 Untuk detail selengkapnya bisa dibaca pada tampilan berikut ini Sekarang kita akan lihat ternyata perusahaan juga ini masuk ke produk digital dan teknologi Dengan berbagai teknologi yang mereka miliki Seperti T-Drive, T-France, Direct Sales, maupun Ecosystem Connectivity Nah jadi mereka disini juga tidak hanya masuk ke produk konvensional Tapi juga kepada produk-produk digital Mengingat di zaman sekarang Tentunya sudah banyak bisnis yang beralih ke produk digital Sekilas teman-teman lihat disini Bahwa bisnis digital perusahaan ini Setiap tahun mengalami peningkatan Khususnya terkait kerjasama dengan platform digitalnya Sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 Terlihat pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun Nah kita lihat sekilas untuk kinerja di Q2 tahun 2023 Investasi perusahaan mayoritas berada di efek dan deposito berjangka Dengan nominal lebih dari 50% dari total investasi jangka pendeknya Bisa teman-teman lihat disini Total investasi jangka pendek berjumlah 11,3 triliun rupiah Dan mereka mempunyai nominal investasi di deposito berjangka dan efek Yang mencapai sekitar 9 triliun rupiah Itu artinya lebih dari 50% total investasi mereka berada pada dua produk tersebut Nah sekarang kita lihat untuk struktur liabilitasnya Struktur liabilitas terhadap total investasi jangka pendek cukup baik Teman-teman bisa lihat disini Total investasi jangka pendek adalah 11,3 triliun rupiah Dan untuk liabilitasnya Liabilitas asuransinya berjumlah 10 triliun Dan liabilitas reasuransi komisi klaim dan koasuransi berjumlah sekitar 1 triliun lebih Nah jika kita total angkanya akan mirip dengan total investasi jangka pendek perusahaan ini Kemudian kita lihat dari aspek der Rasio der di atas 100% Karena Tugum merupakan perusahaan asuransi yang menghimpun dana nasabah dan mengelolanya Bisa teman-teman lihat disini Total liabilitas yang mencapai 13,3 Dan ekuitas yang mencapai 9,4 triliun saja Nah itu berarti debt to equity ratio-nya mencapai 141% Yang mana total hutangnya lebih besar dibandingkan total modalnya Kemudian untuk aspek laba rugi Pendapatan mengalami pertumbuhan yang didominasi oleh pendapatan premi Yang merupakan bisnis utama perusahaan ini Bisa teman-teman lihat disini untuk detailnya Yang mana pendapatan premi neto mengalami peningkatan Begitu juga dengan pendapatan underwriting dan total pendapatannya Disini ada yang menarik Karena kenaikan pendapatan lain-lain membuat total beban berkurang signifikan Nah ini merupakan tanda tanya besar Kenapa pendapatan lain-lainnya mengalami peningkatan yang signifikan Bahkan mencapai sekitar 1 triliun rupiah di Q2 tahun 2023 ini Hal itulah yang menyebabkan kenapa total bebannya mengalami penurunan yang drastis Dari 1,2 menjadi 426 miliar rupiah saja Jika teman-teman bedah laporan keuangannya Ada pendapatan dana dari kasus litigasi Citibank sebanyak 74 juta dolar Atau sekitar 1,1 triliun rupiah jika dikonversi ke dalam rupiah Nah hal inilah yang menyebabkan kenapa pendapatan lain-lain bisa naik signifikan di tahun 2023 ini Dampaknya apa? Karena adanya kenaikan pendapatan lain-lain Labanya naik 5,4 kali lipat Dari 191 miliar menjadi 1 triliun rupiah di Q2 tahun 2023 ini Sekilas kita lihat tentang strategi Tugu Insurance untuk asuransi retail Biasanya perusahaan ini bermain pada asuransi bisnis korporasi Dan sudah memiliki pengalaman 41 tahun Tapi disini dicatatkan bahwa perusahaan ini mengembangkan bisnis mereka juga di segmen retail Dan berfokus kepada layanan customer experience Untuk memberikan pelayanan melebihi ekspektasi consumer Sehingga mereka merasakan kepuasan dari pemakaian produk perusahaan ini Kondisi asuransi saat ini dan strategi perusahaan seperti apa? Bisa dicatatkan disini bahwa perusahaan menganggap Kondisi saat ini merupakan kondisi ketidakpastian ekonomi Dan perusahaan ini sangat concern kepada pengelolaan aset Liquiditas dan pengetatan investasi Serta bagaimana mengelola ekuitas sehingga bisa menjadi lebih baik lagi Disini dicatatkan bahwa perusahaan ini fokus kepada bagaimana mereka mengelola aset yang mereka hinpun Agar supaya pengembaliannya jauh lebih besar dibandingkan beban yang harus mereka keluarkan Nah sekilas kita lihat untuk kinerja dalam 4 tahun terakhir Laba dalam 4 tahun ini terus tumbuh Tapi ingat di tahun 2023 ada pendapatan ekstra sehingga labanya naik 5,4 kali dipat Dari jangka panjangnya bisa teman-teman lihat bahwa Tugu ini memiliki pendapatan yang konsisten dari tahun ke tahun Yang menyebabkan laba mereka mengalami peningkatan secara terus menerus Perusahaan ini juga rutin membagi dividen setiap tahun dan itu merupakan nilai tambah Untuk aspek valuasi, valuasinya masih rendah dengan angka 0,4 kali dan rasio keuangannya juga bagus Tapi ingat rasio profitabilitas bagus karena ada faktor X dari penaikan laba ruginya Meski begitu tetap harus waspada karena perusahaan asuransi punya dir di atas 100% Apalagi kinerjanya cemerlang karena ada faktor X yang mana merupakan di luar dari operasional perusahaan Terkait harga saham, kinerja saham ini juga di tahun 2023 sudah naik signifikan yaitu sebanyak 48% Dan dengan kondisi ini sebaiknya jangan dulu dikejar tapi tunggu dulu sampai ada koreksi harga saham Untuk probabilitas saham tunggu ini menarik dibeli di bulan Maret dan dijual di bulan Juli Kenapa? Karena di bulan Maret probabilitas kenaikannya adalah 0% alias biasanya mengalami penurunan Dan di bulan Juli probabilitas kenaikannya cukup tinggi dengan angka 80% Untuk historical PBV saat ini juga sudah tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata 3 tahun terakhir Meskipun PBVnya hanya 0,4 kali tapi rata-rata 3 tahun terakhir hanya 0,38 kali saja Dan mengingat angka PBV saat ini sudah dikontribusi oleh kenaikan harga saham yang cukup signifikan Sehingga apabila teman-teman tertarik mungkin bisa menunggu hingga harganya koreksi terlebih dahulu Demikianlah pembahasan singkat saham tunggu selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya edukasi Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri Nah kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya Sebagai informasi berikut ini beberapa list ibu baca saham Pertama strategi nabung saham yang fokus kepada metode nabung saham Kedua the stock market Dan yang ketiga cara cepat analisa laporan keuangan Apabila tertarik melakukan pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum Sekian video ini semoga bermanfaat Thank you Terima kasih telah menonton